Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di rendika channel pada video kali ini sesuai dengan judul ya kita akan membahas tentang model-model penelitian tindakan kelas yang mana ini kalau sebelumnya anda belum tahu itu apa itu penelitian tindakan kelas atau PTK nanti bisa cek di video saya satunya nah kali ini kita akan menjelaskan atau kita akan memahami dulu desain PTK desain-desain model PTK ini menurut para ahli jadi disini saya akan menjelaskan ada 7 para ahli yang mana ini paling ada 1-2 yang sering dipakai dalam suatu penelitian PTK tapi yang penting kita paham dulu tentang model-model penelitian PTK ini ya model-model pertama misalnya disini saya cantumkan ada model Kurt Lewin yang memang itu adalah penemu juga pertama ya yang kedua yaitu PTK model kemis dan MC Tigard dan yang ketiga desain PTK model John Elliot dan desain PTK model Hopkins desain PTK model MC Cairn desain PTK model Dave Abut dan desain desain PTK model model dari lokal kita yaitu Suarez Mini Arikunto nah disini ada desain-desain model PTK yang mana ini nanti saya akan menggambarkan juga bagaimana alur ceritanya nanti mungkin sampai masih bingung nih Kurt Lewin maksudnya gimana alur ceritanya bagaimana perjalannya bagaimana Oke kita masuk di yang pertama masuk yang pertama yaitu desain PTK menurut Kurt Lewin nah model ini banyak ya banyak juga dipakai karena ini merupakan desain awan paling dasar paling dasar yang dipakai oleh para peneliti penelitian tindakan kelas ya penelitian tindakan kelasnya jadi dia melakukan tindakan di kelas sekaligus diteliti jadi tindakan misalnya di kelas itu ada suatu masalah maka harus diteliti maka disini ada empat poin besar yang dipakai dalam penelitian Kurt Lewin disini ya ada ada perencanaan ada tindakan pengamatan dan refleksi nah lalu di empat tindakan ini harus apa yang harus dilakukan nah ini dapat kita gambarkan ya misalnya begini misalnya Anda perencanaan berarti disitu Anda planning planning misalnya membuat rppnya dulu sebelum nanti melakukan tindakan terus Anda melengkapi fasilitas-fasilitas dalam penelitian misalnya nanti Anda melakukan tindakan dengan media apa gitu dilengkapi ini yang dilakukan oleh perencanaan terus instrumennya apa instrumen bisa berupa pertanyaan atau nanti prakteknya bagaimana terus yang ketiga yaitu bisa dilakukan dalam perencanaan ini Anda harus menganalisis data yang sebelumnya atau data setelah Anda observasi di kelas itu kan sebelumnya kan Anda mencari masalah dulu di kelas itu masalahnya apa itu hasil data observasi itu nanti dibuat planning caranya bagaimana terus nanti bisa Anda analisis lagi tindakan yang dilakukan misalnya dari teori-teori sebelumnya atau peneliti-peneliti sebelumnya itu bisa nanti Anda melakukan di planning ini planning atau perencanaannya Anda analisa nah ini dilakukan di perencanaan dan yang kedua kita lakukan tindakan tindakan itu apa sih yang dilakukan tindakan itu nanti mencakup tindakan awal tindakan inti dan tindakan penutup nah tindakan awal ini misalnya Anda mengucapkan salam atau motivasi juga dan yang yang terpenting ini adalah tindakan inti yang mana nanti Anda kan sudah membuat suatu apa namanya eh rencana yang tadi sudah disusun ya misalnya tindakan di kelas nanti saya akan menggunakan metode ceramah plus yang mana disitu setelah ceramah saya buka pertanyaan dan ada yang tanya-jawab dan juga nanti saya akan memberikan misalnya akan masukkan-masukan nah itu nanti yang Anda lakukan di tindakan dan yang tindakan yang ketiga itu adalah penutup nah penutupnya bisa ditutup dengan motivasi lagi atau enggak nanti bisa langsung salam atau doa nah itu ditindakan ya ditindakan lalu yang ketiga ya itu dilakukan adalah pengamatan pengamatan ini nanti bisa mencatat hasil dari observasi tadi terus juga nanti bisa dilakukan pengamatan dari hasil nanti melakukan tindakan Anda melakukan tindakan kan itu bisa dicatat itu nanti menjadi menjadi suatu data terus nanti cari kelemahan-kelemahannya terus cari keberhasilannya dimana lalu nanti disitu setelah Anda mendapatkan semua data itu ya terus melakukan masuk ke tindakan keempat yaitu adalah Anda melakukan refleksi refleksi ini menganalisis hasil itu apakah sudah berhasil atau perlu diperbaiki lagi nah ini melakukan tindakan empat tindakan yang bisa dilakukan atau entah empat poin besar yang dilakukan oleh Kurt Lewin dalam gambarannya siklusnya seperti ini Anda melakukan perencanaan lalu Anda melakukan pelaksanaan terus pengamatan terus direfleksi muter itu satu siklus nanti Anda muter lagi berarti masuk ke dua siklus disini ya oke ini menurut Kurt Lewin dari sini Anda kalau belum paham bisa Anda ulangi lagi nah ini paling dasar kalau Anda sudah paham ini nanti di selanjutnya maka akan paham juga oke kita masuk yang selanjutnya ya desain model kemis dan M secret ini paling banyak dipakai oleh para penelitian tindakan kelas karena dia di sini ada unsur menggabungkan tiga tindakan bisa ya planningnya digabung dengan observasi juga digabung dengan refleksi jadi itu dalam satu tindakan kalau yang pertama tadi itu dipisah jadi tindakan planning itu sendiri nanti tindakan actingnya sendiri terus refleksinya sendiri kalau di sini nanti ini digabung misalnya kan ini biasanya memang dilakukan oleh para misalnya guru ya Anda sebagai peneliti itu enggak sempat melakukan hal satu per satu jadi ada langsung satu jadi sekali jadi makanya ini banyak dipakai seperti ini misalnya planning ini digabung dengan observasi Anda di situ sudah planning habis langsung observasi langsung dipraktekkan dan juga defreksi Oh ini langsung kekurangannya itu dilakukan dua kali ya Nah ini nanti masuk dalam satu siklus nah ini makanya desain model chemistigrad ini banyak dipakai ya dari sini gambaran sini mesti sudah paham kalau belum paham bisa Anda tanyakan di kolom komen ya kita masuk ke desain PTK model John Elliot nah John Elliot ini sebenarnya dasarnya sama ya seperti dengan Lewin tadi tapi diletak perbedaannya di sini ini di tindakan di tindakan di tindakannya itu ada tiga tiga kali metode tidak tiga kali strategi atau metode ya misalnya begini langsung saja ke gambarannya ini bisa anda cek survei dari survei ditemukan suatu masalah lalu dibuat suatu rencana secara umum disitu rencananya ada tiga tindakan tindakan ya ada tidak tindakan yang harus di implementasikan nanti di dalam actingnya Anda misalnya yang pertama menggunakan metode ceramah yang kedua nanti menggoda metode diskusi dan yang ketiga nanti misalnya menggunakan apa game permainan dan sebagainya lalu di implementasikan untuk tindakan yang pertama terus disitu sambil ada nanti memonitor atau nanti sambil melihat terus menyatat data-datanya terus nanti disurvey mana kegagalannya terhadap implementasinya terus efeknya apa lalu setelah itu anda revisi idenya yang pertama tadi idenya yang pertama tadi bisa anda revisi atau enggak anda sesuaikan lagi terus rencana bisa diubah tindakan satu tindakan tindakan dua dan tindakan tiga nah ini dilakukan di ini siklus kedua ya siklus kedua nanti dipraktik lagi tindakan tiga tiga tindakan tadi ya metodenya tiga tadi dilakukan lagi terus diulang tapi prosesnya hampir sama seperti yang awal tadi ya cuma disini ada tiga model tindakannya di menurut John Elliot nah dari sini bisa digambarkan ya kemudian kita masuk ke metode model PTK Hopkins Hopkins ini sini ada delapan ya delapan tahapan pertama itu mengambil start mengambil start bagaimana dia nanti dimulai dari mana ini misalnya dia mengambil dia observasi dulu hingga akhirnya dia mendapatkan suatu data suatu permasalahan di kelas itu dan kemudian akhirnya dia meriksa meriksa bukti-bukti yang terkait dengan hal-hal tersebut jadikan intinya dalam pendidikan PTK itu harus real tidak boleh ada tipu-tipu harus sesuai dengan kenyataan dan bisa diteliti nah hasil yang hasil observasi itu diambil lalu direncakan akan disitu konsepnya konsepnya bagaimana nah dalam penelitian itu dalam tindakan itu terus misalnya direncanakan targetnya seperti apa terus tugasnya akan diberikan seperti apa kriterina keberhasilan seperti apa nah disini perencanaan tindakan lalu di implementasikan dan dievaluasi sebenarnya muternya itu sama saja terus dicek hasilnya bagaimana terus diambil stoknya hasil dari stok itu kemudian dikumpulkan diaudit lalu dijadikan suatu pelaporan nah ini menurut Hopkins ya dan yang selanjutnya ini model MC Karen MC Karen bagaimana MC Karen ini model ini juga dikembangkan eh kembangan dari lewin juga ya sebenarnya sama saja nah seperti ini kita bisa lihat gambarannya ada siklus pertama ada siklus kedua yang pernah tindakan ini eh misalnya tindakan ini menghendaki perbaikan situasi permasalahan tindakan pertama ini yang dilakukan yang dilakukan oleh peneliti ini salah sekaligus yang menindaki kelas ini ini yang dikehendaki situasi masalah ini terus langsung diperbaiki pertama begini permusuhan masalah masalahnya sudah didapat di kelas apa masalahnya misalnya kurang eh termotivasi siswanya atau kurang racin atau kurang minat terus di asmen dan di hipotesis ini kira-kira yang berhasil seperti ini ya perkiraan dulu berhasil apa enggak ini kira-kira yang berhasil yang ini metode ini masih berhasil nah terus di implementasikan terus dievaluasi dia versi bagaimana ini presil dah evaluasi di hasilnya sudah ketahuan terus keputusan keputusan ini nanti direfleksi Oh ternyata yang berhasil ah nah terus dijelaskan terus lanjut ke siklus yang kedua siklus yang kedua sama seperti tadi itu krisis baru tapi di siklus yang kedua ini lebih menetap ya karena apa sudah ketahuan tadi yang di siklus pertama kan untuk ngecek ini kira-kira yang akan berhasil apa sudah di hipotesis lalu di hipotesis baru ini dimungkinkan tidak ada perubahan lagi kira-kiranya enggak ada tidak mungkin nah ini aja sudah diterapkan nah ini di siklus juga menurut MC Karen ini bisa anda pakai juga dalam penelitian dan kemudian ini ada langkah dari model def abut ya def atau hebut hebut ini modelnya ini berbeda ya didasarkan pada pemikiran kemis dan Elliot dalam pengembangannya kurang begitu nah ini tidak sependapat dengan pendapatnya tadi hebut berpendapat bahwa langkah-langkah yang dikembangkan oleh kemis ini ini bukanlah yang paling baik untuk mendeskripsikan proses ini bukan lebih baik jadi yang penting e-book ini modelnya seperti ini dia itu menggunakan alur logikanya ketika dia melakukan PTK atau tindakan kelas itu sesuai dengan logika logika saya ini nanti jalannya mau kemana ini sesuaikan jadi disini sangat bervariasi sekali misalnya dia melakukan ini dia muter-muter ya kalau kita lihat jadi tidak menuju arah yang mana akan tahap yang kemana tapi dia merencana misalnya dari sini perubahan pemikiran terus pemikiran awal sampai nasib perubahan pikiran lagi di logika lagi rencana baru sampai pelaksana kedua kalau ada misalnya perubahan pemikiran lagi nanti direncanakan lagi ditindak lagi dipraktekan lagi nah ini menurut def dia sesuai dengan logika dan prakteknya itu bagaimana ditindak oh tidak sesuai nah itu langsung dipraktekkan menurut e-book ini tadi dan yang terakhir ini lokal kita ini sama sebenarnya menurut Lewin dan yang sebelumnya tadi pendapat-pendapatnya cuma disini dalam prakteknya lebih sederhana menurut suharimini arikunto ini perencanaan dulu terus kita lakukan pelaksanaan atau kita tindak seperti tindakan kegiatannya tadi ya mempraktekkan tindakan awal tindakan penengahan dan tindakan penutup dan diamati sambil diamati terus direfleksi refleksi dimana kita dapat data-datanya kita analisis disitu langsung akan dilakukan lagi perencanaan pelaksanaan ini masuk lagi ini kan direncanakan dalam siklus satu yang masih direncanakan terus dilaksanakan nah perlaksanaan ini masuk dan nansi sudah masuk siklus yang kedua sampai siklus berikutnya terus muter-muter sampai siklus tiga dan selanjutnya ini desain PTK menurut suharimini arikunto sangat sederhana dan mungkin ini hampir sama dengan metode yang awal tadi nah ini tadi ya desain-desain model-model PTK atau menitian tindakan kelas yang bisa nanti anda pakai mungkin yang mana yang pertama apakah yang kedua tapi yang paling banyak yang kedua tadi ya nah mungkin masih bingung bisa anda tanyakan di kolom komen terima kasih kalau sudah menyimak video ini ini dari awal hingga akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh